Selamat datang di video tutorial pemrograman berorientasi objek. Materi hari ini akan membahas mengenai konstraktor dan destraktor. Di dalam sebuah kelas, terdapat fungsi khusus yang disebut dengan konstraktor dan juga destraktor. Konstraktor merupakan fungsi yang pertama kali dijalankan ketika suatu objek dari kelas tersebut dibuat. Sebuah konstraktor biasanya memiliki nama yang sama dengan kelas dan tidak memiliki return type apapun. Untuk membuat sebuah konstraktor, caranya ialah pada kelas persegi. Misalnya kita di sini ingin membuat konstraktor untuk kelas persegi. Maka, persegi, kemudian kurung-kurawal, setelah itu statement-nya. Ini merupakan contoh dari konstraktor. Misalnya di dalam konstraktor, kita cetak, see out. Ini konstraktor persegi. Konstraktor ini biasanya juga digunakan untuk mengganti fungsi inisialisasi. Sebagai contoh, kita bisa melakukan inisialisasi pada atribut sisi. Misalnya kita di sini buat sisi sama dengan 4. Apabila kita telah melakukan inisialisasi pada konstraktor, maka kita tidak perlu melakukan inisialisasi lagi dengan menggunakan cara seperti ini. Oleh karena itu, di sini saya komen. Dan ketika di jalankan, maka hasilnya akan terdapat hasil ini konstraktor persegi, dan kemudian juga menampilkan sisi sama dengan 4. Selain konstraktor, terdapat juga istilah yang namanya copy konstraktor. Kopi konstraktor merupakan sebuah konstraktor yang ditujukan untuk membuat objek yang berasal dari objek dari kelas yang telah dibuat sebelumnya. Kopi konstraktor akan didefinisikan secara otomatis oleh compiler. Bentuk dari kopi konstraktor ialah berupa nama dari kelasnya, yaitu persegi. Kemudian, dalam kurung, yang membedakan kopi konstraktor dengan konstraktor ialah parameternya. Untuk kopi konstraktor, kita menggunakan const, setelah itu nama dari kelasnya, yaitu persegi, dan kemudian diikuti dengan operator dan, kemudian nama objeknya, misalnya obj. Untuk coba memanggil kopi konstraktor ini, kita bisa melakukan see out terlebih dahulu untuk menampilkan hasilnya. Misalnya di sini saya cetak, ini kopi konstraktor. Persegi. Ketika dijalankan, seharusnya kopi konstraktor ini tidak tercetak. Nah, untuk mencetak kopi konstraktor ini, misalnya saja kita membuat sebuah objek, di dalam void main, kita buat sebuah objek, misalnya persegi, dengan nama misalnya x, sama dengan, kita mengambil referens dari persegi p yang telah dibuat sebelumnya. Dan ketika kita jalankan, maka akan tercetak, kopi konstraktor, yaitu ini kopi konstraktor persegi. Secara otomatis, kopi konstraktor akan membuat objek x ini, berdasarkan dari objek p. Kemudian untuk menginisialisasi atribut yang terdapat pada persegi, maka kita tinggal buat saja sisi sama dengan obj.sisi. Dan secara otomatis, nilai sisi yang terdapat pada objek x, akan mengikuti nilai sisi yang terdapat pada objek p. Misalnya kita cetak sisi yang terdapat pada objek x, see out, sisi pada objek x, adalah, misalnya disini kita tinggal bilang, x.sisi, ketika dijalankan, harusnya sisi bernilai 4. Nah, disini dapat dilihat hasil sisi pada objek x, ialah 4. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai destraktor. Jika konstraktor merupakan fungsi yang pertama kali dijalankan ketika suatu objek dibuat, tidak demikian halnya dengan destraktor. Destraktor adalah fungsi yang dijalankan secara otomatis ketika objek tersebut musnah. Nama destraktor sama dengan nama kelas, tetapi diawali simbol tilde. Contohnya saja di dalam kelas persegi ini kita buat destraktornya. Caranya dengan membuat tilde, kemudian persegi. Nah, disini kita melakukan cetak see out persegi dimusnahkan. Apabila kita jalankan, harusnya akan terdapat tulisan persegi dimusnahkan. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa menggunakan kurung-kurawal untuk melihat hasil dari destraktornya. Nah, ketika dijalankan, maka persegi akan dimusnahkan. Persegi dimusnahkan berasal dari destraktor. Persegi dimusnahkan ini dapat muncul dua kali, dikarenakan kita membuat objek persegi sebanyak dua kali, yaitu persegi P dan juga persegi X. Maka destraktor juga akan dijalankan sebanyak dua kali. Sekian materi pada hari ini, dan terima kasih.